Terminal tipe A Purboya Madiun sudah mulai beroperasi setelah dilakukan revitalisasi. Namun dibalik semua itu, kini tidak ada lagi pedagang masakan basah maupun pedagang asongan. Pihak terminal mengklaim hal itu menjadi keputusan dari Dirijen Hubdat Kemenhub RI. Usah dilakukan revitalisasi, terminal tipe A Purboya Madiun mulai beroperasi pada Senin 21 Agustus 2023 ini. Alur bus maupun penumpang pun telah diatur lebih tertata. Mandangan berbeda dari kondisi sebelumnya, yakni tidak adanya para pedagang masakan basah serta pedagang asongan yang lalu lalang di sekitar peron bus. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe A Purboya Madiun, Suyadno menjelaskan, sesuai arahan dari Dirijen Hubdat, untuk area dalam terminal nantinya bisa diisi UMKM atau pelaku usaha yang menjual makanan kering. Bahkan tidak menutup kemungkinan, juga akan menawarkan kerjasama dengan Waralaba untuk berjualan di area terminal. Sementara itu, nasib pedagang lama saat ini masih menunggu Petunjuk Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD Jawa Timur. Di dalam itu, nantinya tidak boleh ada asap macam, semua harus warung kering. Warung kering, nanti akan kita tawarkan juga, mungkin ada minumat, alfamat, seperti itu. Itu tidak perlu, di dalam tidak ada jual, nanti makanan basah. Bahkan padi jenis sudah mati-mati, apalagi makanan basah. Jangan sampai, ternyata Pomi pun dilarang. Di bis pun, Rosalia itu juga tidak boleh buat baunya. Terus, ini memangnya jadi permasalahan kan, nanti UMKM di mana. Mereka kan tidak bisa masuk, kemarin ada, Alhamdulillah, kemarin sudah saya soundeng ke Kabelnya juga, di Surapaya. Untuk sementara waktu, manajemen terminal menyediakan bedeng atau tempat jualan di utara terminal dan berada di luar pagar. Tidak hanya pedagang asongan, namun pihak terminal juga menertibkan para agen bus yang menjual tiket di terminal Purwabaya. Chris Wanto, JTV, Madiun.